Intro Yo, konnichiwa di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Sueto Tsurugi no Historia Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya Mimin saranin buat nonton dulu Supaya kalian tuh gak kebingungan sama alur ceritanya Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya Jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar Sebagai bentuk apresiasi dari kalian Karena semakin rame interaksi dalam video ini Udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga Yaudah gak usah lama-lama kita langsung aja yuk gas ke videonya Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya Muncullah sosok pengendali boneka Di tempat itu yang berkata kepada Will dan juga Riana Datanglah kepada aku bocah-bocah sialan Kalian berdua akan aku jadikan peliharaan boneka aku yang sangat lucu Tepat di belakang wanita itu Kita pun diperlihatkan Emma yang saat ini sedang dikendalikan oleh rantai-rantai miliknya Dengan kata lain, kesadaran Emma saat ini sudah berada di dalam genggamannya Melihat kejadian seperti ini Will pun saat itu menyadari keanehan Dan mencium aroma dari bunga weldos yang sebelumnya dipetik oleh mereka Itu tidak lain berasal dari tubuh wanita itu sendiri Dan Will pun mulai menyadari Karena tidak diragukan lagi Dia adalah dalang yang telah membuat Emma mengumpulkan bunga-bunga itu Melihat semua kejadian ini Riana pun benar-benar sangat terkejut Karena ada satu fakta yang dia ketahui Riana pun kemudian berkata kepada sosok pengendali boneka itu Sihir boneka adalah sihir terlarang di sekolah sihir Semua prakteknya seharusnya sudah dieksekusi Kenapa bisa-bisanya ada orang yang masih bisa menggunakan sihir boneka Mendengar ucapan seperti itu dari sosok Riana Sang pengendali boneka pun tersenyum dengan wajah yang sangat mengerikan Kalau begitu mereka telah melewatkan satu Kau tidak akan bisa membunuh apa yang tidak bisa kau tangkap gadis kecil Dan aku kira kau memang bocah yang sangat pintar nyonya kesatria kecil Ucapnya sambil menyepelekan sosok dari Riana Riana yang mendengar ucapan itu pun merasa sangat kesal Dan menyadari mereka akan menghadapi bahaya yang cukup besar Karena sihir terlarang bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan dengan mudah oleh seseorang Dengan kata lain, kemampuan dari si pengendali boneka ini Benar-benar berada di tingkat high mag Atau bahkan lebih dari itu Dan beberapa saat setelah itu Kita pun mendengar suara dari William saat itu berkata dengan tegas Aku hanya akan menanyakan langsung kepadamu Apakah kau adalah bagian dari Gotia Apa yang kalian inginkan Dan bagaimana cara dirimu bisa masuk ke dalam menara ini Mendengar ucapan yang sangat berani dari sosok Will Sang pengendali boneka pun terkejut dan berkata Wow, aku menyukai keberanianmu itu Boy bocah pedang Aku tahu kau saat ini berpikir banyak hal di dalam kepalamu Dan semua pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan terus menghantui pikiranmu Itu layaknya seperti Apakah ada boneka lain di sekitar sini Atau ada rekan-rekanku lain di sekitar sini Mungkinkah ini adalah jebakan dariku Semua pertanyaan-pertanyaanmu itu Tanyakan saja ke dalam dirimu sendiri Karena kau tidak akan mendapat jawaban apapun Dan kalau begitu Jangan biarkan aku bisa pergi dari tempat ini Teruslah menggali informasi Dan cobalah menahanku bocah-bocah sialan Ucapnya dengan wajah yang sangat mengerikan Will dan Rihanna yang mendengar ucapan itu pun Saat ini sudah bersiap untuk bertempur Namun sosok pengendali boneka itu melanjutkan perkataannya Kau bahkan bisa membiarkan familiarmu Mencium segala tempat yang ada di tempat ini Dan mari kita lihat Siapa yang lebih pintar dari semua ini Mendengar semua ucapan itu dari sang pengendali boneka Will pun benar-benar sangat terkejut dan berkata Sepertinya Dia bukan hanya penyihir licik yang sombong dan aneh Tapi dia juga sangat pintar Dia bahkan bisa mengetahui semua yang aku pikirkan Dan parahnya lagi Aku merasakan energi sihir yang mirip Dari si tanpa kepala dan penyihir yang waktu itu Sesuatu yang sangat menyeramkan keluar dari tubuhnya Kami mungkin saat ini sedang bertemu dari sisa-sisa gotia itu sendiri Kalau begitu kami harus menyerang dengan semua yang kami miliki Tapi mampukah kami menghadapi yang satu ini Beberapa saat setelah itu Sang pengendali boneka pun tersenyum sambil berkata kepada Will Apakah kalian semua sudah siap? Karena aku sudah siap Aku sudah tidak sabar ingin bertarung Jadi ayo kita mulai pertandingannya Beberapa saat setelah dirinya mengatakan itu Will pun langsung kembali menarik pedangnya Dengan Riana yang saat itu berada di belakangnya Dan pertempuran pun dimulai Sang pengendali boneka saat itu melepaskan sihir kegelapan yang bernama Verdeslana Lingkaran sihir pun saat itu langsung terbentuk di tempat itu Dan pusaran tornado hitam pun langsung terlancar tepat ke arah Will dan Riana Will dan Riana yang melihat kejadian ini pun tentu saja sangat terkejut Mereka pun berkata satu sama lain Will itu adalah sihir angin hitam Sepertinya semuanya tidak salah lagi Ucap Riana kepada Will Will yang mendengar ucapan itu pun juga mengatakan Tubuhnya saat ini dikendalikan oleh sihir boneka Aku jadi sangat yakin bahwa itu adalah sihir tipe hitam Itu adalah sihir yang sebelumnya berhasil membunuh Julius Apakah itu yang membuatnya menjadi boneka dengan sihir anginnya Yang saat ini digabungkan dengan sihir penyihir hitam Dengan kata lain Dia saat ini sedang menggunakan kekuatan dari Emma Dan mengubah kekuatan angin menjadi angin hitam Lian dari kejadian ini Serangan dari sang pengendali boneka pun saat itu berhasil dihancurkan Riana pun tiba-tiba sudah melesat tepat di hadapan Will Dan berkata kepada Will Will, kau harus membantu Emma Will yang mendengar ucapan itu pun langsung mematuhinya Di beberapa saat setelah itu Sang pengendali boneka pun langsung merapal mantra sihir hitam di tempat itu Dan melepaskan sesuatu yang sangat mencurigakan Sesosok bayangan pun saat itu langsung mengalir satu sama lain Dan beberapa saat setelah itu Tepat di tempat Will dan Riana melesat Muncullah rantai-rantai yang saat itu mencoba menangkap mereka berdua Yang membuat mereka pun sangat kesulitan untuk melancarkan serangan ke arah sosok pengendali boneka ini Will dan Riana pun saat itu benar-benar merasa sangat kebingungan Tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi Bagaimana bisa dia mengendalikan semua rantai itu dalam jarak yang sangat jauh Dan dari mana pula datangnya rantai-rantai ini Will dan Riana pun kemudian beranggapan Kemungkinan rantai-rantai itu berasal dari bayangan mereka sendiri Itu adalah hal yang cukup mustahil untuk dilakukan oleh seseorang Namun tidak ada pilihan bagi Will dan Riana Mereka pun terus melakukan tugas mereka masing-masing Riana yang saat itu melesat layaknya petir pun berkata di dalam hatinya Bagaimana ini? Aku tidak bisa menyerang lagi Aku tidak pernah melihat sihir seperti ini sebelumnya Mungkin saja ini seperti teknik telarang yang tidak aku ketahui Melihat itu dari kejauhan Sang pengendali boneka itu pun merasa sangat senang Dia pun kemudian berkata dengan wajah yang sangat menyeramkan Kalian orang-orang sialan harus saja membuatku merasa sangat kesal Apakah kalian tahu dengan pergi ke sana kemari Dan merasa hebat seperti itu Itu bukanlah jalan yang benar Pada akhirnya kalian semua akan kalah dariku Tapi bahkan penyihir sombong seperti kalian Mampu menghapus bayangan kalian sendiri Dengan melesat dengan kecepatan yang amat luar biasa Berputar dan menarilah di dalam bayanganku Dan aku akan mengendalikan kalian semua Mendengar ucapan seperti itu dari sosok sang pengendali boneka Will dan Riana pun tetap tidak menghiraukannya Dan terus-terusan melesat dengan sangat cepat Mereka pun saat itu terus lompat dari gedung ke gedung Untuk menghindari serangan dari sosok sang pengendali boneka Tetapi sang pengendali boneka pun terus mengendalikan rantai-rantainya Untuk menangkap mereka berdua Lama-kelamaan dirinya itu pun merasa semakin kesal Dan berkata kepada Riana yang saat itu hampir tertangkap Hei sialan kecil Kau itu sangat cepat Kenapa semakin lama pergerakan kalian semakin cepat Sihir petir jelek seperti itu sangat menyakitkan bagi rantaiku Sihir itu biasanya mengejar penyihir yang tidak pernah dilihat sebelumnya Tapi kau bisa mengatasi semua ini Sepertinya kau berada di tingkatan yang cukup baik Riana yang mendengar ucapan itu pun tidak menghiraukannya Dan setelah Riana mendapat celah Dia pun membentuk lingkaran sihir tepat di hadapannya Dan melancarkan sebuah sihir yang bernama Tadelus Leo Tiba-tiba tombak-tombak petir pun saat itu langsung terbentuk di tempat itu Dan tombak-tombak petir itu pun langsung melesat ke arah sang pengendali boneka Tetapi sang pengendali boneka pun saat itu berkata Hoi Emma, ini adalah tugasmu Emma yang sedang dikendalikannya itu pun tiba-tiba bangkit Dan sepertinya patuh pada dirinya Dia pun saat itu melepaskan sihir angin kegelapan di tempat itu Dan menangkis semua serangan yang sebelumnya dilepaskan oleh sosok Riana Tidak ada satu pun dari Riana yang berhasil mengenai tubuh mereka berdua Dengan kata lain, serangan dari Riana saat ini benar-benar digagalkan semudah itu Semuanya tidak ada artinya di hadapan Emma dan sang pengendali boneka ini Bahkan sang pengendali boneka pun saat itu tertawa dengan sangat gila Willy yang melihat kejadian ini pun berkata Dia menggunakan Emma sebagai perisai Sepertinya ini adalah situasi yang sangat tidak baik bagi kami Sedangkan Riana yang melihat serangannya telah digagalkan itu pun benar-benar merasa sangat kesal Dan berkata di dalam hatinya Dasar sialan kau, bagaimana bisa kau menangkal yang satu itu Namun, sang pengendali boneka pun saat itu berkata Bukankah ini cukup bagus kan? Aku tidak perlu menghindari kalian dengan menggunakan energi milikku Dengan sihir boneka ini, aku memiliki pengawal yang tidak selemah guardian kalian Dan juga jangan pernah lupakan ini para sialan Aku memiliki boneka yang tidak pernah takut untuk mengorbankan nyawanya untukku Bagaimana mungkin kalian mampu menghadapiku? Ucapnya sambil menyepelekan sosok Will dan juga Riana Dan episode kali ini pun ditutup sampai disini Nah jadi itu aja Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!